Oke, shalom semuanya Shalom Buat teman-teman yang live Maupun recorded Menyaksikan GIC family ini Secara recorded Kita kembali Mengikuti ibadah GIC Hari ini Selasa 8 Februari Dan sebelum kita memulai Acara ibadah GIC Saya akan minta Kau Yusuf mungkin untuk berdoa Mari kita satukan Hati kita Terima kasih Tuhan Yesus Untuk malam hari ini Tuhan Dimana kami semua Diberikan kesempatan kembali Untuk memuji dan memulihakan namamu Kami juga dalam keadaan sehat Tidak kurang satu apapun juga Dan Tuhan impinlah Ibadah GIC kami Dari awal, perdagangan hingga akhir Biarlah kuasa Tuhan Terserah dalam setiap ibadah kami ini Tuhan Terima kasih Tuhan Kami serahkan ibadah kami Di dalam tanganmu Terima kasih Haleluya Amin Baik, terima kasih Kau Yusuf Saya serahkan ke Paul Henry Untuk WL-nya Sampai semua-sama kita memuji Tuhan Ketika ku kuatik Kau datang padamu Nyatakan doa dan ucapkan syukur Damai sejahtera Yang melampaui segala akal Akan melihara Hati dan pikiran ku Hati dan pikiran ku Dalam Kristus Yesus Semua yang benar Semua yang munyah Semua yang adil Dan suci Semua yang manis Yang sedap didengar Semua kebajikan Yang patut dipuji Kupikirkan semua itu Damai sejahtera Damai sejahtera Yang melampaui segala akal Akan melihara Hati dan pikiran ku Dalam Kristus Yesus Semua yang benar Semua yang munyah Semua yang munyah Semua yang agil Dan suci Semua yang manis Yang sedap didengar Semua kebajikan Yang patut dipuji Yang patut dipuji Kupikirkan semua itu Semua yang benar Semua yang munyah Semua yang munyah Semua yang agil Dan suci Semua yang munyah Semua yang munyah Dan suci Semua yang munyah Semua kebajikan Yang patut dipuji Kupikirkan semua itu Bersama-sama kakakkan semua yang benar Semua yang benar Semua yang muria Semua yang adik dan suki Semua yang manis Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima nossa Tuhan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Filipi 4 ayat 9 ini ketika kita melakukan pikiran-pikiran positif, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pasti Tuhan menggenapi janji-janji kita, yaitu di dalam ayat 49 ini, Tuhan akan memberikan sumber damai sejahtera menyertai kita. Amin, saudara. Gak ada amin kayaknya. Pikiran yang pemenangan dalam pikiran kita yang ketiga yaitu pikirkanlah hal-hal yang menyenangkan Tuhan di dalam kolose 3 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan saja langsung cepat di dalam kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kamu dibangkitus. carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyertai diri bersama dia dengan dia adalah pemuliaan. Yuk teman-teman, mari kita bersama-sama. Kita mengisi. Setiap hari kita, saya juga belajar apa yang dikatakan Pak Celten. Ayo dong Pak Santo, baca firman Tuhan. Itu saya sangat terkesan sekali. Memang saya terus terang saja sedikit kurang baca Alkitab. Tapi saya sering bacanya firman Tuhan itu lewat HP. Alkitab jarang buka memang. Saya juga pengen menghimbau mungkin kepada gembala pelaksana Pak Pendi. Mungkin bisa lebih mantap lagi kita lanjutkan dengan sahabat Iyaka yaitu baca firman setiap hari dua pasal itu. Mungkin bisa di hari-hari yang masa-masa seperti ini diisi dengan pikiran-pikiran positif. supaya kita menjadi kreatif sebagai anak Kristus selama kita masih diberikan nafas di bumi ini. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan ini dengan mengulang kembali yang disampaikan oleh Bapak Gembala sedang kita Bapak Pondeta Paulus Eko Jato. Mari sebelumnya kita tutup dalam doa. Haleluya Yesus. Bapak terima kasih kalau kami sebentar tadi sudah menyampaikan hambamu firman Tuhan mengulang kembali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kami di dalam minggu pertama di mana kami mulai berpikiran yang positif. Ketika kami mau melakukan pikiran-pikiran kita yang diisi dengan pikiran yang positif di dalam kebenaran firman Tuhan dan kami percaya Tuhan akan terjadi ketika kami melakukan hal-hal yang positif itu menjadi pikiran yang kreatif. dan kami percaya Tuhan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan janjikan kepada kami bahagia, damai, sejahtera di bumi selama kami masih ada di tempat ini ya Tuhan di dunia ini dan kami juga percaya Tuhan apapun akan menyediakan tempat bagi kami di surga. Terima kasih Tuhan Yesus dan kalau sebentar kami juga akan sharing firman Tuhan tentang polisofi kami, kesaksian-saksian kami ya Tuhan kami percaya ini menguatkan kami ya Tuhan untuk iman kami dan kami percaya Tuhan bahwa iman kami ya Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang disertai pikiran positif. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Rok Kudus di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Santo sudah menyampaikan kembali bekal firman Tuhan yang baik oleh Pak Gembala, Pak Paul Seko hari Minggu kemarin. Tentunya kita bersyukur ya, rupanya Tuhan itu berikan kepada kita tuh pikiran yang luar biasa, pikiran yang kuat, pikiran yang mampu menciptakan. Nah, seringkali pikiran kita itu rupanya tidak kita jaga sehingga seperti kejadian di Menara Babel yang Pak Paul Seko sampaikan kemarin yang menghalangi kita untuk menjadi kreatif dan hebat itu ya pikiran kita, dipenuhi egoisme itu. Ya, bersyukur. Terima kasih Pak Santo sudah menjadi seluruh berkat buat kita malam hari ini. dan mari kita masuk dalam sharing, tentunya berbicara mengenai pikiran itu ada banyak hal yang kita nggak paham ya. Saya sendiri sudah mau 40, 38 tahun, tapi masih nggak ngerti tentang pikiran itu. Apalagi kalau kita nggak mempelajarinya ya. Tentunya ini adalah hal yang baik sepanjang bulan ini Pak Pak Paul Seko dan Pak Fendi dan yang lain sudah menyiapkan kita belajar tentang perubahan pikiran. Ya, transformasi pikiran. Jadi kita bisa belajar. Mari kita belajar, kita sharing-sharing. Mungkin karena hari ini ibu-ibunya nggak terlalu banyak ya. Jadi kita mulai dari ibu-ibunya dulu nih. Mungkin saya nggak tahu apakah ibu gembala sudah bisa bersuara belum? Sudah nyanyi tadi, Pak. Oh, sudah nyanyi ya Pak ya. Ya, ibu. Sudah lama nggak dengar suaranya. Mungkin bisa digunakan untuk kita sharing. Sambil mungkin nyebut cerita bagaimana keadaannya hari ini. Puji Tuhan. Walaupun masih kadang kalau ngomongnya kebanyakan juga masih suka batuk. Tapi sudah banyak perkembangan menuju kesembuhan. Jadi tadi yang disampaikan tadi sama Pak Santo, menjaga pikiran kita tetap positif, ya itu memang tidak gampang bagi yang mengalami keadaan yang negatif. Tapi tidak ada yang mustahil. Memang kita harus mengisi pikiran-pikiran kita dengan sesuatu yang positif. Kalau kita memikirkan yang negatif, maka beban yang kita tanggung itu dua kali lebih berat daripada beban yang sebetulnya. Jadi, apabila saudara-saudara sedang mengalami apapun masalahnya, ya walaupun tidak gampang, tetapi bisa, pasti bisa, tetap berdoa dan percaya. Pasti ada jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Itu saja, Pastor, caranya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Marcel. Puji Tuhan. Tepuk tangan. Kita terus doakan, Ibu cepat pulih, kita bisa berkumpul beribadah bersama lagi. Tentunya dalam kondisi apapun, termasuk contohnya yang dirasakan oleh Bu Gembala kita, soal sakit, diperlukan yang namanya kesehatan mental yang sehat, ya. Kekuatan mentalnya harus sehat. Jadi, luar biasa. Kita doakan semoga kalau kejadian itu terjadi pada kita itu, kita bisa sama kuatnya, ya. Cik Tuhan. Mungkin kita kepada sekarang mungkin Bu Tabi, mungkin Cik Tabi mau berbagi sesuatu. Terutama soal pikiran nih, Cik Tabi. Bagaimana? Apakah ada yang mau di sharingkan? Ditanyakan mungkin? Nanti Pak Soekhidi bisa menjawab. Boleh dengar yang lain-lain dulu, nggak? Oh, boleh. Ya, sambil disimak, ya. Iya. Oke. Mungkin ini, Kak Niki sama ada istinya soalnya, pastikan. Bagaimana, Pak Niki? Bagaimana soal pikiran? Pikiran kita ini di tengah-tengah gelombang ketiga ini, waduh. Memang banyak berkecamuk. Sangat berkecamuk, ya. Terutama Kompas itu sampai kemarin, saya sudah pernah posting di WhatsApp, bahwa kita itu sedang digoncang lagi, itu bukan soal COVID-nya, tapi di gelombang ketiga ini mentalnya nih, pikirannya. Bagaimana, Kak Niki? Sebetulnya saya memang pengen sharing untuk hari ini. Dan itu, apa namanya, pas juga dengan untuk berpikiran positif. Dan pas hari minggu itu, Pak Paulus membawakan pikirannya positif itu, itu teguran buat saya. Jadi, saya ada sedikit sharing, dan sedikit kesaksian. Kemarin, Pak Sincia, ya, Imlek, itu kan, saya kan ngumpul di rumah mama saya, kan, sekeluarga. Nah, anak adik saya, konakan saya, masih umur tiga tahun, itu kena COVID. Nah, itu, Pak Sincia itu, saya kelok-kelok dia, saya cium-cium dia, dan saya nggak pakai masker. Aduh, iya, iya, iya. Pas hari Rabu, hari Rabu, tes PCR semuanya kan, satu keluarga, hari kemisnya itu, udah positif. Hasilnya keluar, PCR saya 24 jam, positif. Pada kena COVID semua. Nah, pas posisinya saya, hari kemis itu, saya di vaksin booster. vaksin booster, Pfizer kan, pas habis vaksin itu, saya berasa ngantuk, dan berasa, apa namanya, badan saya pegel-pegel. Nah, itu tuh, pikiran saya tuh, udah pikiran kemana-mana gitu. Jadi, saya pikirnya, waduh, ya, saya kena ini gejala-gejala gitu. Cuma, nggak batuk, nggak apa gitu. Isoman saya, Isoman sama Lydia, ke Citra Ganturi. Di sana, hari Sabtunya, saya tes, ternyata, saya negatif. Nggak kena gitu. Nah, itu puji Tuhan sekali gitu. Cuma, kan pikiran saya itu, tuh, udah kemana-mana gitu. Nah, hari Minggunya, pas saya pulang ke Menceng, nonton kebaktian, kebaktian IHK kan, Pak Paulus, pas banget, pikirannya positif. Dan saya itu, sama Lydia itu, seperti kena teguran gitu. Gitu. Ya, apalagi karena sudah meluk-meluk, cium-cium ya. Ah, iya, itu dia. Dan saya, pas hasil saya keluar, penyata negatif itu, saya bersyukur banget, puji Tuhan. Dan saya masih dilindungin, sama Tuhan gitu. Jadi, jauhkan dari COVID-19. Dan itu, saya ketiga kali, saya berinteraksi sama orang yang kena COVID. Saya tiga kali antigen, satu kali PCR ya. Gitu. Dan, puji Tuhan, negatif terus hasilnya. Gitu, Pak. Berarti mungkin ini juga teguran juga buat paniki. Lain kali kalau mau nyium, disuap dulu, Pak, ya mau dicium. Mungkin itu. Cuma saya nggak mikir gitu loh, anak umur tiga tahun. Ya, ya. Ya, memang itulah yang terjadi, terutama, waktu kita diselesai gelombang kedua kemarin, yang kita merasa sudah lebih sehat, ya lebih aman. Ya, jadinya kita mungkin agak lengah. Tapi nggak apa-apa. puji Tuhannya kan paniki sama ibu kan diluputkan ya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan sekali. Gitu. Ya, memang kekhawatiran itu tidak menghilangkan masalah hari ini, tetapi menyadakan sukacita hari ini. Nah, itu betul juga. Ada quotes yang bilang begitu ya. Bahwa kekhawatiran itu tidak menghentikan masalah hari ini, hanya saja menghilangkan sukacitanya. Jadi ya, mental, mentalitas kita harus kita jaga. Puji Tuhan, semoga kedepannya nanti kita bisa menjaga pikiran kita lebih sehat lagi. Puji Tuhan. Oke, ini mungkin kita berlanjut kepada teman-teman kita yang jauh dulu ya. Ini ada Pak Daniel dulu yang paling jauh. Pak Daniel yang ada di Bandoe. Bandoe. Bagaimana, Pastor Daniel, engkau yang ada di Jawa Barat, Beda Gubernur, Bagaimana kualitas pikiran di Jawa Barat? Waduh, itu kenapa motor bebek begitu? Oke, kalau Pastor Daniel belum merespon, mungkin Pastor Villa, Bogor, bagaimana? Di Gunung, Curug Nangka? Shalom. Shalom, Pastor Villa. Haleluya. Haleluya. Tentang pikiran. Ya, pikiran Pak. Ya. Pikiran juga merupakan satu kekuatan bagi kita untuk apa namanya, mempertahankan iman kita. karena pikiran yang negatif atau pikiran yang kotor atau pikiran yang najis bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita, pasti. Dan saya yakin bahwa pikiran kehidupan kita dari baik menjadi tidak baik jika tidak dipenuhi dengan pikiran Kristus. Dan saya tertarik dan terbangun sekali dengan yang pertama, bagaimana untuk melahirkan kemenangan dalam pikiran kita. Yang pertama itu bahwa ternyata kita harus memaksa, harus dipaksa pikiran kita harus berpikir positif. Bukan hanya sekedar positif, positif itu berpikir positif tentunya bukan berarti semua apa namanya yang kita pikir positif itu juga baik tergantung situasi, kondisi di mana kita berpikir itu. Tapi yang paling penting kita berpikir positif itu kalau pikiran kita diisi dengan firman Tuhan. Jadi pikiran yang positif yang diisi dengan firman Tuhan itu yang akan mendatangkan kekuatan mempengaruhi seluruh kehidupan kita untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena kalau pikiran kita sudah kotor, pikiran sudah negatif, pikiran kita sudah tidak positif lagi, maka itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang salah. Berpikir yang salah, bertindak yang salah, segala macam hal yang salah. akan timbul dari situ. Jadi saya diberkati dan juga menugur saya sendiri karena terus terang kita semua mengalami masa pandemi ini di apa namanya gelombang ketiga. Pikiran kita sedang digoncangkan oleh situasi ini. Apakah kita mau tetap berpikir positif dengan keadaan yang seolah-olah di depan kita abu-abu, di depan kita yang tidak jelas situasinya. Tapi ternyata memang harus kita paksa pikiran kita untuk mengisi dengan pikiran Kristus agar supaya situasi yang tidak baik yang kita lihat di depan semua itu menjadi baik karena dipengaruhi dengan pikiran yang diisi dengan firman Tuhan dan memang harus kita paksa itu berpikir dengan positif karena beberapa hari ini bahkan hari ini kami terus terang saya dan istri digoncangkan pikiran kita saya bayangkan bahwa tadi Pak Niki berhubungan dengan anak yang ternyata positif dan dari situ mengalami satu ketakutan dan kami juga mengalami itu di tempat ini saudara kalau salah satu dari karyawan yang dibawa di partemen istri saya itu ternyata positif saudara jadi mau gak mau orang yang semua berhubungan dengan dia sejak hari Sabtu kemarin harus di antigen saudara jadi saya tidak bisa bayangkan bagaimana orang yang benar-benar ternyata itu sudah positif setelah hasil antigen atau PCR segala macam itulah puji Tuhan saudara ternyata negatif setelah hasil pemeriksaan puji Tuhan dan benar-benar pikiran itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita mempengaruhi apa yang akan kita lakukan ke depannya nanti menjadi baik keputusan itu atau tidak mempengaruhi sekali dari pikiran itu aja jadi terima kasih buat firman Tuhan yang menguatkan saya hari ini dan untuk selamanya dan Yesus memberkati oke puji Tuhan Pak Silvira berbicara mengenai pikiran hal pertama yang digoncangkan memang itu pikiran dulu ya jadi memang kita harus jaga kualitas pikiran kita untuk tetap bisa sehat berbicara mengenai pola pikir itu harus dipaksakan masuk ke dalam pola pikir itu saya jadi teringat tadi pagi itu saya baca Instagram story dari sahabat saya seorang pemain gitar yang buat saya dia sangat jago sekali nah sumur hidupnya itu tidak ada pekerjaan lain yang dia lakukan selain bermain musik menciptakan lagu aransemen bahkan bermain dengan pemain-pemain kawakan Indonesia tapi begitu dia kena gelombang ketiga semua jaswal main musiknya dia di cancel semua karena covid otomatis tidak punya uang rupanya dia selama dua tahun ini dia belajar untuk memasak akhirnya bulan Januari kemarin dia mulai membuka PO makanan saya tahu banget ini di luar kenyamanan dia sebagai seorang musisi tetapi dia memaksakan hidupnya menjadi seorang tukang masak memaksakan karena ada kebutuhan kalau kemarin dia bermain musik untuk memenuhi kebutuhan dia dengan keluarga sekarang dia harus memaksakan diri dia menjadi seorang chef seorang tukang masak tentunya dimulai dari sebuah kebutuhan begitu juga mungkin saya mesti konfirmasi lagi kepada Pak Paulus Eko apakah betul ini dimaksudkan bahwa kita juga harus memaksakan hidup kita masuk ke pola pikir Kristus karena kita membutuhkan pola pikir Kristus untuk menyehatkan hidup kita itu maksud saya jadi kita itu memaksakan menggunakan pola pikir Kristus yang memang tidak mudah Bapak Ibu rekan-rekan semua tidak mudah memaksakan untuk masuk dalam pola pikir Kristus tetapi karena ada kebutuhan kita paksakan masuk supaya kehidupan kita jadi lebih baik lebih sehat lagi tentunya ke depan mari orang-orang yang kita semua yang tahu bahwa kita sudah melenceng dari jalur dari harapan apa yang kita sudah doakan kita jadi mau seperti apa kok berubah mungkin kita harus kembali lagi memaksakan diri masuk dalam pola pikir Kristus sekali lagi ini sok pinternya saja bisa benar bisa juga salah semua harus di cek puji Tuhan terima kasih Pak Villa sudah menegaskan beberapa poin supaya menjadi bahan pikiran kita puji Tuhan terima kasih terima kasih perubahan pikiran sementara lewat juga enggak mudah untuk kita selalu berpikir positif dengan kondisi yang sekarang ini memang kita enggak mudah tetap kita bersyukur saja dengan bersyukur pasti kita bisa berpikir positif oke stay safe ya di Bandung ya Pak Sudanil tetap sehat body mind and soul keren bahasa saya tubuh pikiran dan juga jiwa puji Tuhan mungkin Pak Sudi Pak Rudi sayang bagaimana ya siapkan Pak saya idem dulu belajar belajar cara mempergunakan pikiran yang baik lewat dulu Pak Sudi oke Pak Sudi terima kasih banyak kita juga perlu belajar sangat perlu belajar oke ini ada Ibu Seri Novianti saya masih belum hafal ini mohon maaf Ibu Seri ini istrinya Pak Santo ya betul ya eh bukan ya siap Pak eh betul ya berjualifikasi itu sama suamin apa ngomong cuma 1-1 detik tutup lagi betul atau enggak betul ya iya 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 Ibu Seri mau cerita sesuatu iya 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 i Bukan maksud saya untuk membicarakan hal perpuluhan. Awalnya saya perpuluhan itu agak, nanti ada, nanti bulan depan gak ada, nanti ada lagi. Dan bulan selanjutnya gak ada. Nah, di saat pola pikir saya ada sesuatu Tuhan memberitahukan kepada saya. Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Baru selebihnya kamu akan gunakan uang itu. Nah, di saat saya mulai belajar, tiap bulan saya harus utamain Tuhan bayar perpuluhan. Utamain Tuhan bayar perpuluhan. Nah, di situ Tuhan kasih mujijat buat keluarga saya. Nah, pola pikir saya yang sekarang saya hadapin ini, pola pikir yang Tuhan tunjukkan, utamain Tuhan. Utamain Tuhan. Utamain Tuhan. Dan nanti kamu akan melihat mujijat yang terjadi dalam hidup saya. Nah, di saat saya setia, di saat saya bayar perpuluhan, maaf saya bukan bermaksud untuk membicarakan hal perpuluhan. Mungkin tidak semua orang, tidak semua orang untuk, oh ini bayar perpuluhan, dia bisa berpuluhan. Yang ini, enggak mungkin, enggak seperti itu. Saya tidak seperti itu. Cuma sayang pengalaman saya pribadi itu, yang saya alami sekarang, yaitu pola pikir mendatakan mujijat. Di saat saya bayar perpuluhan dan setia taat kepada Tuhan, itulah mujijat yang saya dapat saat ini, hari ini. Terima kasih itu saja, Pak. Tentunya di tengah-tengah COVID-19 begini, kita kadang-kadang berpikir juga uang itu kayaknya sangat berharga daripada untuk perpuluhan. Tapi memang pengembalian kepada Tuhan. Jadi perpuluhan itu, saya selalu ngajarin sama orang banyak, perpuluhan itu bukan nyonggok Tuhan, bukan kayak mancing ikan gede pakai umpan kecil. Perpuluhan itu karena kamu merasa diberkati oleh Tuhan, kamu kembalikan ke Tuhan. Jadi ya, kalau kita punya sikap hati, pola pikir yang benar, ya Tuhan pasti berkati. Dia itu ya dan amin. Terima kasih, Cik Busri. Tentunya berkat Tuhan melimpah terus buat orang-orang yang mencintai Tuhan. Mungkin Pak Tukul, Kak Tukul, bagaimana? Sebagai pembelajar tentang pikiran kita, ini bagaimana nih, Kak Tukul? Lewat dulu, Pastor. Oke. Pak Deddy, yang ada di kantor, kayaknya masih di kantor ya? Pak Deddy ya? Pak Yusuf? Ya, shalom. Shalom, Pastor. Ya, shalom, Pak Yusuf. Ya. Saya sih mau sharing aja sih pikiran yang positif ini. Ya, minggu kemarin ya, aku kan ada pindahin AC, cerita sharing aja, Pastor. hampir terjebak juga dengan pikiran jahat ini. Terus, aku cuma pindahin naik ke atas 30 cm. Nah, kemudian, sudah selesai dia kerjain, dia kasih aku harga. Ternyata harganya dia kasih aku, itu 500 ribu. Nah, terus, kata tukang saya, kan aku kan lagi ada pembetulan rumah, sedikit. Nah, terus kata tukang aku, kok, posisinya ini salah, dia bilang begitu. Terus, aku bilang lagi ke tukang AC, Wan, ini, nanti tolong di, ini nih ya, posisinya salah ya. Nanti gue tambahin lebih lagi deh, jasanya deh. Jasanya berapa, nanti apa aja yang perlu dibeli. Nah, dia udah, udah bilang, kok, nanti beli selang 2 meter, sama beli di Napol ya, kok. Dua AC itu, dia bilang begitu. Oke. Nah, setelah itu, saya menunggu dia, Pastor. Saya menunggu dia, apakah, menunggu dia, saya chatting dia, saya tanya dia bagaimana. dia nggak respon. Terus, akhirnya, dua hari kemudian, dia respon saya. Istrinya bilang, dia lagi sakit. Oh, yaudah. Yaudah, kalau memang sakit, aku bilang, yaudah, cepat sembuh, bisa alamin buat Iwan ya, nanti kalau udah sembuh, baru ke rumah saya lagi, kembali gitu. Nah, terus sampai aku berpikir, aku, aku lagi, Wan, udah bisa belum? Soalnya, saya lagi Uber ke tukang saya juga, kalau AC sudah dinaikin sedikit, udah dipindahin, tukang saya bisa kerja. Terus, dia nggak ada kabar, saya WA, di WA dibaca, tapi nggak dibalas. Yaudah, mungkin lagi sakit lagi. Itu hari keempat, dari pas aku udah bikin janji. Hari kelima, aku telepon dia pun juga nggak respon. Cuma, tiba-tiba terlintas, aku berpikir begini, aduh, kenapa gue bisa jadi perpikiran jahat? Jadi, pikiran saya tuh, pastur, ah, ini orang udah nggak mau kerjain lagi nih. Mungkin, saya kasih harga jahsannya mungkin lebih murah, jadi dia nggak mau proses. Tapi aku kembali lagi, diingatkan di firman Tuhan, aku bilang, ah, udahlah, kamu nggak usah berpikir begitu, ada yang mengingat saya. Udah, kamu kasih, apa, saya sudah, jangan berpikir macam-macam, nanti hati kamu jadi jahat, ya belum mau gitu. Mendingan ya sudah, kalau emang dia nggak mau kerjain, ya sudah, nggak perlu hubungin dia lagi. Jadi, alasannya itu, dia tuh kayak menghindar, tapi tanpa ada alasan gitu, kalau untuk balik lagi ke rumah saya, untuk pindahin AC. Nah, disitulah iblis yang menggoda saya, ah, itu bohong lah, apa itu bohong lah. Jadi, pikiran saya pun juga jadi jahat gitu, pastur. Terus aku, ada yang ingatin, ya udah, kamu, dia sudah nggak usah di Uber lagi, kalau emang dia tanggung jawab, dia akan hubungin kamu, kalau tidak, ya udah, nggak apa-apa, kamu doain aja, kamu berkati dia aja, supaya kerjaan dia lebih tanggung jawab lagi, untuk kedepannya. Jadi, ya itu, pastur, ada yang mengingatkan saya, supaya aku harus berpikir positif, jangan saya selalu berpikir negatif terhadap orang, nanti hati saya bisa jahat sama orang, dan berkat pun juga jauh dari saya, itu sih kesaksian saya. Iya, jadi aku harus berpikir, dalam hal apapun juga, walaupun memangnya, kalau aku cerita ke tukang aku, dia kayaknya menghindar kok, ya pertama kan udah kasih 500 ribu, nah kok kok mau kasih harga dia 150 ribu, kayaknya dia keberatan jadinya. Itu. Itu aja sih kesaksian dari saya, untuk pikiran positif, supaya, jangan sampai kita terjerumus pikiran negatif, hati kita jadi jahat sih. jadi ya aku sekarang ya sudah, aku nggak terlalu bulbur-bulbur, ya kalau emang dia itu sakit, ya aku cuma doain dia cepat sembuh, dan juga dia kerja juga diberkati, dan saya nggak terlalu ada hati kesal, dan hati dendam ke tukang AC yang saya kenal ini. Itu aja sih, Terima kasih. Berarti kalau dari ceritanya, berarti AC-nya belum beres nih ya urusannya ya? Belum. Belum. Oke. Pikiran itu, pikiran jahat maupun pikiran baik, itu kayak orang kok. Jadi, jangan dikasih makan. Kalau yang jahat-jahat dikasih makan, sudah, itu jadi gede-gede nanti. Ini baru, baru urusan sama tukang AC. Belum nanti urusan sama direktur-direktur, dikecewakan direktur, dikecewakan presiden komisaris. Waduh, bisa-bisa makin emosi kita. Benar Pak. Mungkin lagi diuji kita ya. Iya, makanya aku coba puji Tuhan sih, ada yang mengingatkan dalam diri saya tuh, ya udahlah, apa, harus memikir positif, jangan sampai hati kamu jahat. Itu aja sih, Pastor yang saya dapet teguran sih. Jadi, ya sudah, aku udah gak mau pikirin lagi, kalau emang dia mau kerja, ya lanjut. Kalau enggak, saya bisa cari tukang AC lagi gitu sih. Iya, jadi, pikiran buruk, itu jangan dikasih makan, harus diputus itu, tali kasihnya dengan hidup kita. Karena itu gak ada faedahnya, nanti lama-lama kita malah, apa ya, sama semua orang, jadi berpikiran buruk. Karena kita kan tentunya maunya jadi hebat ya, Pak Deddy, ya kita maunya nanti hubungannya sama orang-orang hebat, dengan orang-orang besar, perlu yang namanya kita membangun pikiran. Ya, terima kasih, Pastor. Ya, mungkin dia lagi sakit kan, atau lagi apa. Aku sih, masalalu pikiran, ada juga kepikiran, mungkin dia menghindar, karena kan biayanya, yang untuk tambahan biaya ini, mungkin lebih murah. Cuman, ada juga, pikirannya, pikiran kita kan ada yang, iblis itu kan suka menganggung, Pastor. Jadi, suka bisikan itu, ah, dia gak mau kerja, kali Deddy, dia bilang, kali dia mungkin, kalau emang dia ada etikat baik, ya, respon, WS saya, angkat, lepon saya, tapi ya sudah, aku bilang, yaudah, aku lepaskan pengampunan aja lah, dan saya bilang, gak mau ada rasa kesalahan ini, kalau emang dia gak mau kerja lagi, gak apa-apa, Pastor. Jadi, aku gak mau, berkat aku tuh hilang, gara-gara aku punya pikiran jahat, hati saya jahat, berkat pun juga jauh, gitu, kalau udah hati jahat kan, pikirannya tuh udah jahat pasti, udah pikirannya tuh, udah bukan, ya sudah, udah berbagai hal, cara kita pasti, mau gituin dia, tapi enggak lah, saya udah, apa, ya sudah lah, ini sih semen sharing aja sih, emang kebetulan dengan, berpikir positif itu, ya, sangat penting, di masa-masa, saat ini ya, di masa-masa, sukar kita, dan kita harus berpikir kembali, apa, jangan selalu, ambil keputusan yang, yang tidak tepat sih, harus dipikirkan kembali sih, direnungkan kembali, gitu Pak, makanya baca firman Tuhan itu ya, fungsinya ya, ada yang mengingatkan kita gitu, karena kan manusia itu kan ego, gitu Pak, betul, pengen dihargai, pengen digaulukan, pengen ditolong, pengen selalu, apa, mendapatkan yang terbaik, gitu kan, bisa saja, ke depannya nanti, malah, ada hal-hal baik, yang kita dapatkan ya, terima kasih, untuk, Dedy, yang sudah memberikan, kesaksian yang luar biasa, tentunya kita semua jadi perlu belajar nih, untuk memikir positif ya, luar biasa, masih bisa tersenyum, walaupun aslinya belum dipindahkan, itu luar biasa, puji Tuhan, oke, sekarang siapa yang belum ya, ini kotumen ya Pak, itu siapa, Henry Govani, nggak ada ya hari ini ya, puji Tuhan ini tinggal, mungkin ini Ciripka, atau mungkin, kok Henry bagaimana, ada kesaksiannya nggak Ciripka, Pak Henry, pas dulu kok, lewat dulu, abis di booster, skip dulu lemes, oh iya, iya, di booster ya, oke, terus sehat ya, supaya bisa ngurus L dengan baik, puji Tuhan, oke, Pak Gembala, Pak Poloseko, terima kasih buat filmannya, yang memberkati kami, sepanjang minggu kemarin, kami saya juga, apalagi saya, saya yang mengekstraksi kotak Bapak itu, kena tampar berkali-kali ya, sampai saya itu, kalau YouTube saya itu, kasihan Pak, YouTube saya maju, mundur, saya majuin 20 detik, mundurnya 40 detik, sampai maju, mundur, maju, mundur, ya, terima kasih, dan saya, beri kesempatan, untuk memberkati kami, kembali, dengan pemahaman-pemahaman, Pak, Pak, terima kasih. Oke, thank you, Pastor Shelton, dan teman-teman, sebelumnya, tidak ada yang terlalu spesial ya, karena ini adalah pelajaran-pelajaran dasar dari kekristenan, dan ini adalah basic daripada langkah awal, jadilah kalau langkah awalnya itu sudah keliru, maka langkah berikutnya itu akan keliru terus, gitu ya, karena pemahaman terhadap apapun itu memang dimulai dari pikiran, ya, kalau kita tidak memulai dari pikiran, Tuhan itu tahu ya, pikiran itu bagian daripada jiwa, ya, nah jiwa itu adalah sebetulnya pilotnya manusia, ya, jadi jiwa itu, saya ulangi, jiwa itu adalah sopirnya, jadi pilotnya, pilotnya, pesawat itu ada pada jiwa, di mana di jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, dan kehendak, nah, yang mendominasi itu, adalah pikiran, ya, karena itu, pikiran itu membutuhkan satu menu yang sangat fresh, ya, karena semenjak manusia diciptakan Tuhan di Taman Eden itu, memang Tuhan memberikan satu kehendak bebas, nah, kehendak bebas itu juga dipikirkan oleh manusia, pada waktu manusia keliru menentukan kehendak bebasnya, maka kelirulah hidupnya, gitu ya, tadi Pak Santo berkata, Tuhan menciptakan pikiran manusia itu, pada awalnya baik, ya, memang, tetapi, ada satu, yang ada di dalam pikiran manusia yang Tuhan berikan kebebasan itu, namanya kehendak bebas, free will, yaitu mau sukses atau mau tidak sukses, mau kudus atau tidak kudus, mau tunduk kepada suami, atau suami mau mengasih istri atau tidak, mau ngeyel atau nurut, mau taat atau tidak taat, itu tergantung dari free will kita, ya, makanya saya sering sekali nulis, ya, di berbagai postingan-postingan, di media sosial, saya selalu bilang bahwa, kehendak bebas itu harus ditundukkan juga kepada Kristus, karena dalam kehendak bebas itu didominasi oleh pikiran kita, ya, nah, kalau pikiran kita tidak kita kasih menu-menu yang sehat setiap hari, yaitu firman Tuhan, maka yang ada pikiran kita itu digunakan kendaraan oleh setan, ya, yang seharusnya pikiran kita itu paketnya, pikiran perasaan kehendak itu, akhirnya diboncengi penumpang gelap, atau sopir gelap, ya, terus disuguhi menu-menu duniawi, hari-hari ini banyak orang bangkrut, ya, hari-hari ini banyak orang-orang yang kemarin saya diberitahu sama salah satu teman saya di Medsos, ya, ada beberapa orang yang ikut saham dari perusahaan-perusahaan yang menjanjikan begitu amat sangat menguntungkan, gitu ya, dan ada yang kalah 2 triliun, ada yang kalah 900 M, ada yang kalah 75 M, ada yang kalah 500 M, dan ini kebanyakan orang Kristen, dan ada di dalamnya banyak hamba Tuhan, ya, banyak pendeta, cuman saya mikir itu duitnya dari mana hamba-hamba Tuhan itu, nah, kenapa ini bisa terjadi, apakah mereka kurang kudus, apakah mereka kurang puasa, apakah mereka kurang pinter, ya, apakah mereka bagaimana, ya, menurut saya tidak, mereka justru orang-orang pinter yang saya belum bisa mengerti tentang metaverse, ya, mereka sudah bicara tentang metaverse, ya, yang menggabungkan antara, ya, augmented, ya, virtual reality, ya, blockchain, lalu kemudian web 3.0, ya, mereka canggih-canggih di situ, gitu ya, tapi kenapa harus tertipu, gitu ya, karena pikirannya ini dibelokkan, ya, kepada ilah zaman ini, ya, itu cinta harta benda, cinta uang, itu yang membuat kemuliaan yang seharusnya diterima dengan baik, itu hilang, menguap, ya, tidak bisa dinikmati janji Tuhan itu, ya, dan amin, tapi karena ketidaktaatan terhadap janji Tuhan, ya, terhadap perintah Tuhan, maksud saya, ya, itu membuat apa yang sudah di tangan itu lenyap, ibarat orang minum seperti saya begini, ya, ibarat minum begini, ya, mau minum itu gelasnya tumpah, ya, jadi nggak bisa diminum lagi, karena keburu-buru, ya, tidak ada satu penguasaan diri, nah, itu yang saya ingin tekankan, teman-teman, ya, hari-hari ini setan bekerja dengan luar biasa, mempengaruhi pikiran manusia, ya, karena itu tetaplah pada pilihan kita, ya, pada kehendak bebas kita, yaitu cinta firman Tuhan. Bangun pagi dan baca firman Tuhan, jangan kalau bangun pagi itu ngelus-ngelus handphone, dielus-ngelus tiap hari, begitu, tapi yang dibaca itu yang boton-boton. Filosofi-filosofi duniawi bagaimana sukses, bagaimana kaya, bagaimana hebat, bagaimana, firman Tuhan itu simple, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, karena kita itu anak, anak Tuhan itu tidak perlu begitu membanting-banting tulang, seperti anak sulung itu loh, ya kan? Karena semua sudah diberikan, Tuhan berikan, nah, yang saya bicara-bicara, maka paksa pikiran kita itu menggunakan pikiran Kristus. Kalau orang dunia itu pengen sukses harus bekerja keras, pengen sukses harus menipu, pengen kaya harus utang dan tidak usah bayar. Banyak toh teori-teori seperti itu. Jadi, tapi teorinya Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu, Tuhan kita itu seperti itu. Maka paksa, pikiran kita ini harus dipaksa. Kalau pikiran kita tidak kita paksa, kita terseret kepada duniawi. Lalu kekristenan bicaranya hanya sukses, kekristenan bicaranya mobilmu berapa, rumahmu bagaimana, tabunganmu berapa. Ya kalau kekristenan itu-itu saja ya, saya kira lebih baik ke Nyiroro Kidul. Ya, cari kekayaan di sana. Kekristenan bukan itu, kekristenan itu adalah keilahian Kristus yang ada dalam hidup kita. Mengubah pola pikir kita, karena kita itu anak Tuhan. Sementara kita di dunia ini hanya numpang, lewat, ya. Bahasa Jawanya mampir ngumbe, hanya sementara. Yang walaupun mestinya sementara ini, ya, tapi kita bisa menikmati sesaat tidak apa-apa. Kekekalan itu sudah menunggu kita, di atas kepala kita itu alam roh. Ya. Nah, pikiran kita itu harus kita belokkan, harus kita paksa mikir itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kehidupan kita itu tidak terpengaruh yang namanya promosi-promosi duniawi. Ya, ingat itu, ya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saya sering kotbah. Pastor Fendi masih ingat, ya. Inilah masa kalepos. Masa yang sukar. Manusia cinta uang. Manusia tidak sopan santun. Hanya manusia kehilangan kasih kepada sesamanya. Manusia mikir diri sendiri. Egois, tidak bisa dinasehati. Pokoknya. Nah, kalau sekarang itu, nah ini sebentar lagi masuk ke teknologi metaverse. Ya, yang itu virtual, tiga dimensi itu. Bagaimana kalau kita tidak di, pikiran kita tidak dilandasi pikiran Kristus. Ya. Nanti ada gereja, gereja metaverse. Ya, saya sedang mau belajar itu. Ya, nanti kita punya jemaat metaverse virtual yang tiga dimensi. Kita punya gedung, kita punya musik di situ, kita punya begitu. Tapi, kalau pikiran kita itu tidak diisi oleh firman, ya, kita menjadi orang yang ditunggangi, jadi kuda-kudaan sama setan. Jadi, ini kemarin saya mau sampaikan, tapi waktunya itu tidak mungkin, ya. Tidak cukup, ya. Tidak cukup. Makanya, kesempatan ini saya minta waktu agak sedikit. Ya, supaya teman-teman itu mengerti. Kita hidup di penghujung akhir jaman. Saya tidak berkata, oh, dunia metaverse itu adalah dunia, oh, apa, oh, dunia, apa itu namanya, antikris. Tidak, ya. Saya tidak berkata seperti itu. Tetapi, kalau kita tidak berubah, ya, maka apa yang kita dapatkan hari ini itu lenyap begitu saja. Ya, ingat, konsentrasi kita harus kepada kekekalan. Kalau kita memandang wajah Tuhan, kita ngerti, kita warga negara surga, Bapak kita itu namanya Yesus Kristus, ya, kita itu tidak begitu-begitu amat lah di dunia ini. Ya, mau ada virus Omicron, popcorn, apa segala macam, ya, tidak terlalu amat sangat pusing, walaupun kita tetap harus menjaga kesehatan, ya. Jadi, paksa pikiran kita ini untuk memakai pikiran Kristus. Jadi, harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Karena manusia itu mesti harus sedikit, dalam tanda kutip, terintimidasi dan diintimidasi. Itulah pendidikan. Ya, pendidikan itu memaksa. Pembelajaran itu memaksa. Tentara Nasional Indonesia, atau dulu dikenal dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, itu kalau latihannya dipaksa merangka. Tidak ada, walaupun mentang-mentang kamu mendani Kristen atau Katolik itu, lalu prajuritnya ditumpangi tangan itu. Sakti, 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 hebat, hebat. Tidak bisa. Semua pakai proses merangka, buka baju, lari-lari, ya, lalu perang-perangan, lalu naik pohon, seperti itu. Dipaksa. Jadi kalau kita tidak memaksa pikiran kita, menggunakan pikiran Kristus, ya, walaupun kita ini anak Tuhan, masuk surga, iya, tapi di emperanya surga. Ya, di halamannya surga itu. Tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam surga itu. Karena surga itu ada tingkatan-tingkatan. Belajar dari apa yang dikisahkan sama Rasul Paulus itu. Ya, jadi teman-teman kita hari-hari ini, ya, hari-hari yang harus sangat amat-sangat serius. Keluarga, ingat, ya, yang istri jadi istri yang baik. Jangan istri sekali-sekali mau jadi suami. Atau suami sekali-sekali mau jadi istri. Tidak bisa. Jangan masuk dalam pola kekacauan iblis begitu. Ya, di mana-mana akan terjadi seperti itu. Saya sudah pusing, ya, banyak sekali orang-orang yang di dalam keluarga mengalami percekcokan dan seterusnya. Ya, jadi paksa pikiran kita memakai pikiran Kristus. Lalu berpikirlah hal-hal yang positif. Ya, nanti kalau kita berpikir yang positif atas dasar sumbernya dari firman Tuhan, nanti ada kok kreativitas-kreativitas itu nemu sendiri. Ya, tanya Pastor Fendi, tanya Pastor Shelton, yang tukang-tukang kotbah itu ya. Kadang-kadang kita sudah memiliki konsep kotbah, tapi di mimbar itu, pada waktu kita kotbah, muncul sebuah pewahyuan. Itu namanya kreativitas atau pewahyuan. Ya, jadi seperti itu. Yang penting dasar kita itu baik. Mau lakukan firman Tuhan, paksa pikiran kita pakai pikiran Kristus, yakin dalam nama Yesus, Tuhan Yesus dahsyat. Itu ya. Jadi itu saja yang saya tambahkan kepada teman-teman. Nah, tentang perpuluhan tadi Bu Novi, ya, saya tidak pernah kotbah tentang perpuluhan. Ya, puji Tuhan. Kalau tadi ada kesaksian, ya, kiranya yang belum berpuluhan, ya silahkan berpuluhan. Itu saja Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Silahkan Pak Sur, Fendi. Ya, enggak ada apa-apa lagi sih. Thank you. Makasih Pastor Charlton yang sudah memimpin acara sharing. Makasih juga Pak Pembala, yang juga sudah closing statement. Baik, teman-teman. Karena waktu kita sama-sama akan mengakhiri acara ibadah GIC Family, dan jangan lupa, teman-teman, untuk tetap terus senantiasa menjaga protokol kesehatan. Karena hari-hari ini kita bisa melihat tingkat keganasan virus ini, kalau kita sadari itu circle-circle yang didekat dengan kita, mungkin keluarga, teman, dekat, kemudian rekan sekerja. Kalau banyak yang terpapar itu artinya virus itu sebenarnya semakin dekat. Jadi, saya juga menghimbau semua teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti prokes. Jangan kalau, enggak penting, yang kalau memang terpaksa harus kerja, seperti saya, mau tidak mau. Tapi jangan lupa makan vitamin, sama masker dobel. Pastor Fendi, mau tambahin satu ya tentang omikron ini. Jadi, kalau tadi sudah ada juga beberapa jemaat yang kena menghubungi saya, dan cari obat memang sudah agak sedikit dibatasi oleh apotek, beberapa waktu yang lalu, saya memposting itu ada link dari Kemenker. Dan itu memang benar-benar ya, kayak saudara saya sendiri juga kena. Dan dapat link itu, lalu mereka dapat obat. Menurut saya obatnya cukup bagus, walaupun apa itu namanya, generik, tetapi generik yang bagus. Ada KB, ada segala macam. Jadi, enggak usah takut. Virus ini memang bagi yang sudah melakukan vaksinasi tanpa komorbit, enggak apa-apa. Ibu Gembala sudah mulai baik, Jolin sudah sembuh bahkan, dan Ibu Gembala sepertinya sudah negatif, cuma batuknya saja. Dan jangan takut. Yang penting, kayak Pastor Fendi tadi, kalau enggak penting-penting amat, enggak usah keluar. enggak usah keluar. Jadi, di rumah saja, lakukan segala sesuatu di rumah dengan baik, dari rumah, tapi kalau terpaksa keluar, jangan lupa ya, saya itu dua hari wira-wiri ke rumah sakit, ngeliatin Kesya. Cuci tangan, sampai rumah mandi, keramas, bajunya jangan dibawa masuk ke kamar, lalu taruh direndam, begitu-begitu. Jadi, itu yang membuat kita akan paling tidak meminimalisasi ketertularannya itu. Itu saja tambahannya Pastor Fendi. Thank you. Oke, terima kasih Pastor Paulus. Jangan lupa teman-teman, untuk hari Kamis kita ada ibadah Miracle is Free, juga khusus untuk pelayanan keluarga. Saya juga berharap semua dari IHK bisa ikut sama-sama memberkati dan diberkati lewat ibadah Miracle is Free. Baik, kita akan akhiri acara GIC Family kita. Saya boleh minta Pastor Rudy untuk pimpin doa. Pastor Rudy bisa pimpin doa. Siapa? Ya. Baik. Silahkan, Paul. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak yang baik, yang kami muliakan di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur untuk malam hari ini. Di mana kami boleh belajar, kami telah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk kami berpikir positif. Untuk kami memaksakan pikiran kami menjadi pikiran yang positif. Pikiran yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan itulah yang akan memerdekakan setiap pikiran-pikiran kami pada malam hari ini. Karena kami percaya bahwa kami adalah anak-anak kerajaan surga. Di mana kami harus mempunyai pikiran yang positif. Pikiran yang mengingat kebaikan Tuhan seumur hidup kami. Sehingga setiap kebaikan-kebaikan Tuhan itu menjadi satu remah. Menjadi satu pegangan, menjadi satu tuntunan di dalam setiap pribadi kami. Untuk kami berpikir positif. Bahwa masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada pengharapan yang tasiat dan luar biasa. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati pembicara Pak Santo. Tuhan memberkati keluarganya. Tuhan memberkati kehidupannya. Dan kami pun boleh berdoa untuk gereja IHK. Kami percaya biarlah gereja ini ada oleh karena pikiran kami yang positif. Pikiran kami yang mengandalkan Tuhan. Bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan, ada mujizat, ada pengharapan yang luar biasa. Ada kehidupan yang tasiat bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati Pak Gembala kami, Pak Paulus Eko Dianto, beserta keluarga besarnya dalam segala hal. Apapun yang dikerjakannya, biarlah semuanya untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur dan kami berterima kasih. Biarlah setiap kami anak-anak Tuhan pada malam hari ini, kami mempunyai pikiran yang diselaraskan dengan hati Tuhan. Sehingga kami mengalami mujizat Tuhan. Kami mengalami transformasi yang tasiat dan luar biasa. Dan kami akan mengalami berkat yang terbaik, yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati setiap kami anak-anak Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus kami semua oleh kuasa darah Yesus Kristus. Segala roh yang tidak baik, kami cabut, kami campakkan ke dalam jurang maut. Dan kami percaya oleh kuasa darah Yesus Kristus. Kami dimetraikan, diberi tanda bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Adalah biji mata Tuhan, kepunyaan Tuhan yang dipercayakan. Untuk kami melawat seluruh kehidupan kami, berjalan bersama dengan Tuhan, menjadi terang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami akhiri, kami akan mengangkat tangan kanan lebih tinggi dari atas kepala kami dan kita akan memperkatakan kata-kata iman. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, hidup di dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup di dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh kemuliaan, hidup di dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kembali kepada hambanya untuk menjadi berkat buat setiap pribadi kami. Salam nama Yesus. Saya akan bagaimana untuk mengabarkan. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi dalam hati Tuhan. Tuhan, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapak. Persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan, perlindungan, anugerah, limpah, dan berkat-berkat ilahi yang akan Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kita. Juga berkat-berkat jasmani selama kita masih ada di dunia ini. Terus memenuhi hidupmu dan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan jadi ekor. Naik terus tidak pernah turun. Mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama berkata. Amin. Bukti Tuhan, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Cepat pulih. Ini Krishna Fitriani siapa ya? Masuk, lupa. Bu Krishna mungkin bersama-sama kami, Bu Krishna. Orang applaud. Oop. Oop. Oop.